Terima kasih. Kita bakal membahas soal ekonominya, bagaimana Turki sekarang menderita ketepurukan yang sangat hebat karena tanda inflasi yang penting. Terima kasih. Dan di Turki situasinya pun sedang tidak baik-baik saja Pak dan cukup, bukan cukup, tapi sangat mengkhawatirkan. Gini, tingkat inflasi di Turki mencapai angka 78%, kenaikan biaya transportasi menyentuh angka 225%, dan kenaikan bahan pokok makanan itu mencapai angka 91%. Itu data rilis resmi. Data rilis yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi dari itu. Ketika gue melakukan riset dan menonton berita, termasuk berita-berita di Indonesia, gue menemukan satu komentar yang bikin gue mengeritkan dahi ya bahasanya. Bikin gue bertanya, kok bisa dia komentar seperti ini? Jadi dia bilang Turki itu baik-baik saja, justru pelancongnya jadi lebih banyak karena banyak orang yang datang ke Turki karena harga-harganya murah, masyarakatnya bahagia. Gini loh, kalau lu pelancong, kalau lu bisa tawan dan lu mau liburan instan ke Turki ya sekarang, lu bakal sangat-sangat nyaman Pak. Kenapa? Karena uang yang lu bawa dari negara lu itu akan bernilai sangat besar di Turki. Kenapa? Karena inflasi, ya kan? Nah, tapi kalau lu masyarakat Turki dan harus menghadapi situasi ini, ini nggak nyaman, cuy. Ini mengerikan. Banyak toko-toko yang gulung tikar. Salah satunya toko milik Irma Cumak, seorang warga negara Indonesia yang menetap di Ankara. Sejak krisis melanda, semua bahan baku untuk pembuatan roti meningkat drastis hanya dalam hitungan hari, kata Irma kepada BBC News Indonesia. Sebagai contoh, 50 kg terigu sebelumnya berharga Rp170, tetapi belakangan ini mencapai Rp475. Belum lagi kenaikan harga bahan-bahan lain seperti gula, telur, minyak, dan lain-lain. Setiap belanja harga selalu beda dan naiknya lebih dari 50% dalam hitungan hari. Selain itu, biaya sewa toko, tarif listrik, hingga air juga ikut meningkat. Menaikan harga dagangan pun tidak bisa menjadi solusi sebab pelanggannya tidak akan sakum pembeli. Seperti yang dilansir BBC juga, selain Ibu Irma, para anak muda Turki juga merasakan kegelisahan yang sama. Institut Survei Turki merilis data imigrasi terbaru yang mengatakan bahwa 70% anak muda Turki ingin hidup di negara lain dan keluar dari situasi ini. Ada banyak hal yang menyebabkan Turki harus menjadi seperti ini. Ya, pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, ketergantungan Turki pada impor di sektor energi, politik luar negeri Turki, urusan mereka dengan Siprus, urusan mereka dengan Syria, urusan mereka dengan Sweden dan Finlandia. Dan di antara sekian banyak penyebab itu, ada satu hal yang berpengaruh besar dalam membawa Turki menuju situasi seperti ini. Hal tersebut adalah keputusan kontroversial dari presiden mereka. That's your time. Erdogan. Buat kalian fans militannya Erdogan, ataupun haters militannya Erdogan, gue tegaskan dari awal kalian nggak akan dapetin apa yang kalian mau dari konten ini. Gue nggak ada masalahnya apapun dengan Erdogan, gue nggak ngefans sama beliau dan nggak benci beliau juga. Jadi ya pendekatannya objektif lah, bukan subjektif. Supaya meminimalisir bias dalam konten ini. Oke, balik lagi kita akan membicarakan seorang presiden yang sangat terkenal, yaitu resep type Erdogan. Ya, baik dan buruknya Erdogan tergantung dari perspektif mana kita pemandang ya. Gue nggak bisa bilang kalau Erdogan itu presiden yang 100% buruk atau 100% gagal. Karena karir politiknya bisa dibilang cemerlang. Itu dimulai tahun 1994 saat dia menjabat wali kota Istanbul. Dia berhasil membawa Istanbul menjadi kota dunia. Istanbul menjadi kota yang bersih. Tujuan utama pariwisata. Selama jadi presiden pun Erdogan membawa Turki ke arah yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat dari ekonomi ya. Karena di masa-masa Erdogan jadi Perdana Menteri dan Presiden, itu GDP dan pertubuhan ekonomi Turki bergerak ke arah yang positif. Dan Turki pun sebagai negara punya suara dan pengaruh yang cukup besar di peta perpolitikan internasional. Tapi di sisi lain, ambisinya atas kekuasaan absolut, ketidakraguannya untuk membuka maun politik, sikap represifnya terhadap pekritik, dan kebiasanya bermain dua kaki, membuat Erdogan seringkali menuai kritik bahkan kecaman. Dan salah satunya apa yang baru-baru saja terjadi saat ini, Pak. Erdogan sebagai seorang presiden itu mengambil keputusan tidak menurunkan suku bunga acuan. Keputusan Erdogan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level yang rendah. Dan bahkan menurunkan suku bunga acuan tersebut. Dan ini sangat-sangat dikecam oleh para ekonom, intelekt, dan masyarakat Turki sendiri. Ini sebenarnya udah gue jelaskan berkali-kali di video-video sebelumnya, tapi akan gue jelaskan ulang kenapa? Karena mungkin ada teman-teman yang nonton video gue baru sekarang, dan ya gue rasa kalian butuh tahu gitu. Tapi akan gue jelaskan secara cepat, pedat, tepat, dan sikat. Jadi gini, pandemi kan terjadi. Ketika pandemi terjadi, aktivitas dibatasi kan? Nah, ketika aktivitas dibatasi, kegiatan ekonomi menurun. Ketika kegiatan ekonomi menurun, maka itu akan mendatangkan dampak negatif buat masyarakat. Mau nggak mau, pemerintah dan pemerintah harus turun tangan melalui paket kebijakan stimulus, baik secara fiskal maupun moneter. Bentuknya bisa pemotongan pajak, pembelian subsidi, penurunan suku bunga, sampai bantuan langsung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan angka pengangguran, dan memutar roda perekonomian. Dampaknya, uang yang beredar di masyarakat jadi jauh lebih banyak. Ya, inilah yang lumrah disebut sebagai kuantitatif ising. Ya kan? Dan yang melakukannya, itu hampir seluruh negara yang terdampak pandemi, termasuk Turki. Sampai sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah, semakin banyak uang yang beredar, maka semakin turun nilainya. Semakin mahal barangnya, lahirlah inflasi. Ketika inflasi tidak dapat dikendalikan, maka dia akan lihat, dan terjadilah hiperinflasi. Ataupun stakkelasi. Ketika hiperinflasi terjadi, misalnya, lu bisa jadi orang kaya dengan uang yang sangat banyak, tapi uang yang sangat banyak itu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Karena nilainya sudah hilang. Ketika gejala ini mulai terjadi, lumrahnya, bank sentral dan pemerintah akan melakukan konfigurasi ulang kebijakan kuantitatif ising yang mereka terapkan. Dengan mengembalikan suku bunga acuan ke tahap yang normal. Nah, kenapa harus perlahan dan berlahan? Ya, jawabannya ya sama kayak, kenapa kereta cepat tidak bisa dihentikan secara mendadak. Karena kalau dihentikan secara mendadak, kolaps. Hancur. Nah, itu juga yang terjadi pada perekonomian. Ketika kuantitatif ising dilakukan dan ingin dihentikan, maka harus dihentikan pelan-pelan. Step by step. Nggak bisa yang langsung tiba-tiba, brrrrk gitu. Maka negara itu bisa kolaps. Ya, jadi pertanyaan adalah, kenapa Turki melakukan ini? Karena gini, menurut Erdogan adalah, justru untuk melawan inflasi, suku bunga harus tetap dipertahankan rendah. Kata Erdogan. Kenapa harus dipertahankan rendah? Supaya ekspornya bisa digenjot, supaya investasi masuk, dan supaya orang-orang pergi ke Turki untuk menghabiskan uang. Supaya orang-orang melancong ke Turki untuk berwisata, gitu. Nah, ini jelas. Orang-orang yang belajar ekonomi di Turki, orang-orang yang memahami fundamental dan teori ekonomi, orang-orang yang mengerti market dan masyarakat secara langsung, jelas menentang apa yang dipikirkan oleh Erdogan. Termasuk pihak bank sentral, termasuk kementerian keuangannya Turki, termasuk badan statistiknya Turki. Lalu apa yang dilakukan Erdogan? Ketika mendengarkan pendapat para ahli, ketika mendengarkan pendapat pasal, ketika mendengarkan pendapat masyarakat, Erdogan lebih memilih memecat orang-orang yang ada di institusi-institusi tadi, Pak. Jadi, pemimpin bank sentralnya dipecat, pemimpin badan pusat statistiknya dipecat, dan menteri keuangannya pun dipecat, diganti kolega-kolega dan saudaranya. Hasilnya apa? Hasilnya pada September 2021, bank sentral mengikuti kemauan Erdogan dengan menurunkan suku bunga. Dan saat itulah semua harga barang di Turki melonjak begitu tinggi. Makanya sekarang mulai banyak gelombang protes dan unjuk rasa yang terjadi di Turki untuk meminta Erdogan melakukan tindakan yang benar-benar dibutuhkan. Tapi sampai sekarang, Erdogan tetap teguh dengan pendiriannya. Bisa gue bilang, Erdogan itu sekarang sedang melakukan perjudian dengan resiko yang sangat besar, Pak. Yang jadi masalah adalah, yang dipertaruhkan oleh Erdogan adalah rakyatnya sendiri. Paying our rents, our bills, and accessing healthy, quality food. We're going through a huge economic crisis that shakes all of us. Now it's 84 liras, and I've had to start buying cheaper brands. How can people who are on minimum wage still manage to pay their rents and make a living? They can't. The situation has become so painful for many of us. Terima kasih.